Hai jumpa lagi dengan saya kaprindo service hari ini kita dapat perpisan radionya punyanya simbah-simbah merknya Panasonic kerusakannya sih katanya nggak hidup sama sekali ya tapi nggak tahu juga nih enggak hidupnya karena apa karena tidak dibawakan baterai yang pertama yang kedua Hai si konektor baterainya itu karaten ya jadi lihat ini karaten tapi untuk lebih jelasnya kita akan bongkar si radio tersebut dan kita akan cek isi dalamnya Apakah memang beneran rusak Apakah memang dari baterainya sendiri atau dari mana ya Oke kita bongkar terlebih dahulu di sini ada empat buah baut ya ini harganya kalau sekarang ini mahal ya teman-teman kalau di Metro Lampung radio dengan merek Panasonic seperti ini yang pakai batu 2 baterai 2 yang belum punya power supply buat ke aki eh ke listrik itu harganya kurang lebih sekitar 250.000 ya temen-temen gila fantastik sekali harganya teman-teman larang larang larangnya itu saya juga enggak ngerti karena apa gitu oke seperti ini ya isi dalamnya Hai dan ini akan saya siapkan power supply saya terlebih dahulu untuk menghidupkan si radio ini dengan tegangan kurang lebih 3 volt ya kita buatkan harus 3-5 volt dulu nanti setelah kita siapkan arusnya kita uji coba Apakah memang si radio simbah-simbah ini rusak atau cuman habis baterainya ya ya nggak tahu juga namanya simbah-simbah yowes Pak bikin adapter dulu atau nyiapin adapternya dulu Oke teman-teman sekalian ini kita sudah siapkan adapternya ini kutub positif dan kutub negatifnya kapal hitam sebelah sini Oh bisa terlihat jelas ya teman-teman kewaratan ya kita berdekat ya ini karatan ya teman-teman ini bisa dipastikan enggak segitu nyambung ya ini ini tak benerin dululah sekalian ini ya teman-teman sebelum tak pasang adapter ini kita benerin dulu saudaranya yang kabelnya korosinya tetap panaskan solder ya hai 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 ini kita binerin dulu ya tak kupas Aduh tak maaf tadi Ayo kita kupas dulu ya kabelnya Hai nah kan kabelnya meretel ya teman-teman karena korosi ya Oke jadi biasanya tuh ya seperti ini ya teman-teman baterainya habis enggak dibeli-beliin baterai enggak terus enggak dilepas ya teman-teman baterainya jadi baterainya ngorosi di perumahan si radionya tersebut ya Hai ya seperti itulah pokoknya teman-teman kerusakan-kerusakan radio itu hai 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 jadi karaten ya teman-teman kalau karaten kabelnya putusnya di bagian tengah ya jadi bisa dipastikan arusnya dikasih baterai pun enggak bakalan bisa masuk ya lias enggak bakalan bunyi ya karena si di pangkalnya sini ini putus ya kabelnya Oke kita akan coba kasih arus DC Oke sudah terdengar ya ya hai 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 ya sobring ya Jangan sekarang wanita kuris kosmetik yang bagus kamu sih aku kasih saran dari kemarin nggak mau bukan nggak mau Dinda tapi aku tuh bingung aku beli dimana bagus komplit dan murah ternyata kerusakannya lumayan sepil ya teman-teman tapi ya perlu diperhatikan ya perlu diperhatikan itu dari konektor-konektor baterai kabel-kabelnya kalau radio-radio seperti ini sebenarnya jarang rusak ya karena jarang tersentuh arus listrik AC ya dia langsung DC ngu batu tok rakenek nguh listrik jarang rusak ini teman-teman pokoknya lepasang baterainya nggak kebalik ya radio ini awet ya radio Panasonic ini jadi kerusakan untuk kali ini radio Panasonicnya ini dikarenakan si kabelnya ini karaten ya teman-teman Apple dan konektornya ini karaten ya timbulah kerusakan seperti ini sebenarnya kalau dilihat dari fisik dari belakangnya sini enggak terlalu karatannya tapi ya nyatanya seperti itu ya teman-teman ini kita tinggal bersih-bersih lagi terus kita pasang lagi tinggal kita baut selesai deh pekerjaan kita memperbaiki radio simbah-simbah radio Panasonicnya semoga bermanfaat ya bagi simbah-simbah yang lagi menonton jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian dan wassalam bye 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 mbah